Maka kalau ada orang mau berwudu, kemudian ada zat atau benda yang menghalangi kulitnya dengan air, maka harus dihilangkan dulu. Contohnya, kutek. Kalau ada perempuan mau berwudu tapi pakai kutek, maka tidak sah wudunya. Kecuali kalau dia berkutek di masa haid. Misalnya untuk menyenangkan suaminya dia pakai kutek di masa haid. Tapi tidak dalam masa haid. Kok ada kuteknya? Lalu kemudian kuteknya tidak dihilangkan waktu wudu. Maka wudunya tidak sah. Begitu juga ada tanah liat. Misalnya seseorang yang bekerja itu ada hubungannya dengan tanah liat atau lempung. Kemudian wudu, masih banyak tanahnya di tangannya, langsung sembarangan cuci muka, cuci tangan. Berwudu tapi tidak dihilangkan liat dan lempungnya, maka tidak sah. Begitu juga lilin, cat, dan ini biasanya tukang-tukang. Dan biasanya dijadikan tukang sebagai alasan. Dan kata tukang, aku nanti aja sholatnya. Soalnya tidak sah juga. Ngapain juga sholat? Tidak sah juga orang ada chat, catanya. Padahal kan bisa pakai apa? Tinner. Kemudian lem. Kemudian pewarna yang melapisi rambut. Yang tidak menyerap ke dalam rambut. Ada pun rambut pakai daun pacar. Kuku pakai daun pacar. Maka ini tidak melapisi kuku, tetapi menyerap ke dalam kuku. Begitu juga dikasih rambut-rambut di jenggot, di uban misalnya. Dikasih pacar. Maka ini warnanya nyerap ke dalam rambut. Maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau dia pakai pewarna yang pewarnanya melapisi rambut, maka harus dihilangkan. Kalau tidak dihilangkan maka wuduhnya tidak sah. Maka ini peringatan untuk ibu-ibu yang suka mengeceh rambut. Dengar-dengar katanya sebagian akhwat itu ada yang suka mengeceh rambut. Saya bilang, Allah alam saya tidak tahu tentang zatnya. Tapi kalau dia yakin bahwa itu melapisi rambut, tidak menyerap ke dalam rambut, maka tidak sah wuduhnya. Yang sah, yang pernah diajarkan Nabi. Diantaranya katam atau inai, alias pacar, daun pacar. Termasuk juga korektor tulisan, alias tip-ek. Kalau ada pelajar misalnya mau wuduh, tapi tip-eknya masih ada di tangannya, tidak dihilangkan, maka tidak sah wuduhnya. Harus dihilangkan dulu pakai tinernya si tip-ek. Benda-benda ini harus dihilangkan semaksimal mungkin agar air sampai ke kulit tanpa adanya penghalang. Belum selesai sampai di situ, lihat catatan kaki nomor 14. Jika bisa hilang tapi tidak dihilangkan, maka wuduh tidak sah. Tapi jika sudah berusaha tapi tidak hilang-hilang, maka tidak mengapa kita bertakwa kepada Allah semampunya saja. Contoh, tangan kita tercoret pulpen. Ada tinta tau. Tintanya ini kan kita gosok waktu wuduh. Tapi kan tidak semuanya hilang. Masih ada bekas-bekasnya. Biar 10 menit diginiin, ketinggalan kita sholat 5 waktu. Capek juga dan panas juga jari ini. Akhirnya kita sudah berusaha tapi dia tidak bisa hilang semuanya. Maka kita bertakwa kepada Allah semampunya. Begitu juga misalnya orang kena lem korea. Atau pernah kulitnya kena lem korea. Bisa langsung hilang? Kalau langsung dihilang, yang ada bukan hilang lemnya, tapi kulitnya. Terkuliti nanti. Maka terpaksa ya sudah dibiarin saja. Daripada menyakiti diri sendiri, akhirnya lem koreanya dibiarin. Cuma diusaha sebisanya. Maka tidak mengapa sah wuduhnya. Terima kasih. Terima kasih.